Intro Logistik pemilu tahun 2019 yang sebelumnya sudah tiba di pelabuhan Batu Ampar sudah dibawa ke gedung Persero Pelni Sekupang yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan oleh pihak KAPU Batam Sebanyak 5 unit kontainer yang berisikan logistik pemilu tiba di depan gudang Persero Pelni Sekupang Batam sekitar pukul 9 pagi Disaksikan seluruh pihak, baik bawah selu serta pihak kepolisian pintu kontainer yang masih bersegel KPU Pusat ini kemudian dibuka dan dibongkar oleh petugas Tim yang telah ditentukan dan dipilih sebelumnya kemudian memindahkan dan mengangkut seluruh logistik pemilu ke dalam gedung Pelni yang dipinjam pakai sebagai gudang KPU Batam Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda menyebutkan sebanyak 14.342 unit kotak suara yang dimasukkan ke dalam 2.869 box dan 6.152 unit bilik suara yang berada dalam 616 box Selanjutnya, seluruh logistik pemilu ini akan diawasi dengan ketat oleh aparat kepolisian Jadi hari ini kita penggungkaran logistik Tadi jam kisaran tengah 9 bergerak dari Batu Ampar ada sekitar 5 kontainer, jadi 4 kontainer atau kontainer kecil Kalau jumlahnya kemarin sudah saya sampaikan dengan Pak, untuk jumlah itu ada 14.342 unit untuk kotak suara dan 6.152 unit untuk bilik suara dan itu dibagi sekian koli dia, jadi untuk kotak suara 2.869 box, 1 box itu 1 koli itu isinya 5 untuk kotak sedangkan bilik ada sekitar 616 box 616 koli itu isinya 10 Proses pengangkutan seluruh logistik pemilu yang sebelumnya berada di remaga Batu Ampar mendapat pengawalan ketat dari pihak bawaslu dan aparat kepolisian Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan